Kalau di dalam Toreqot Sadaliyah mempunyai bacaan Hizibul Bahar, Hizibul Bar, Hizibul Nasar, Hizibul Latif, Hizibul Khawfi, Hizibul Ikhba dan banyak lagi Hizib-Hizib milik Imam Munasyadini dan Syedisi Abdul Qadir Cilani pun juga mempunyai Hizib-Hizib yang kualitasnya seperti Hizibul Nasar, Hizibul Bahar dan lain-lain Toreqot Sadaliyah juga sama Nah kita mengambil dari beberapa Toreqot-Toreqot Alawiyah mengambil yang paling ringan untuk supaya umat itu bisa membaca sebab bacaan Asma Ulfusna atau Hizib atau Asma itu mempunyai dosis ada dosisnya kalau vitamin itu atau antibiotik seribul milik ada yang dosisnya 750 ada yang 500 ada yang 250 ada yang 100 Nah Hizib-Hizib Asma-Asma tersebut memerlukan guru yang tahu dosis kalau yang tidak tahu dosis biasanya mengambil asal maknanya baik lalu maknanya hebat ambil saja dibaca Nah inilah dampaknya overdosis yang sebetulnya cukup 100 mili atau 200 mili makan yang 750 mili mili akhirnya akhirnya ayang-ayangnya tijakku yon ini yang terjadi dan banyak lagi Asma Ulfusna pun sama ada Asma Ulfusna yang dingin dibaca ada Asma Ulfusna yang keras kalau yang keras juga harus digandeng seperti ringan akhirnya dicampur oh ini jahe ini keras jamunya jamu pakai jahe pakai merikcol wah ini bongsor pedes siap ya tukang jamunya pinter wah ini harus dikasih ini supaya dingin yang minum enak dan sebagainya itu yang ahli tentang ilmu Asma ayang tidak tahu pokoknya disikap itulah akhirnya apa enyeng kalau enyeng kalau ayam kuker nah ini maka bacaan-bacaan itu perlu ijazah tahu ditanyakan kepada orang-orang yang ahli tentang masalah tapi kalau ratif tidak ratif itu dosisnya sudah direndahkan karena apa diambil langsung dari lisan baginda Nabi SAW supaya kita kita ini bisa membaca maka dari itu silahkan mau baca ratif ul-hadad silahkan mau baca ratif ul-atas mau ratif ul-ritu ul-idrus mau ratif tapi jangan untuk ngilahi maker jangan tidak boleh dikira kita mencelah satu wali lalu wali yang lain gembira senang sama sekali itu orang tidak mahcup saja untung tidak tertutup saja untung maaf 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 baca aja ratif ul-atas ratif ul-hadad kan muridnya latos jadi seolah-olah menunjukkan nanti ini tidak terima lagi yang punya ratif ini ratif ul-idrus oh ini kan lebih tinggi lagi terus habaib membuat ratif bukan untuk itu tapi untuk meningkatkan setiap kita yang membaca ratif kedekatan kita kepada Allah ratif ul-ta'ala bukan semakin tambah sombong ingat itu jadi kalau baca ratif ul-hadad tulung jangan sampai mencelah ratif yang lain yang baca ratif ul-atub ratif ul-atas ya perlu kalau perlu kita bergilir kok jumlah ini ratif ul-kub jumlah yang akan datang ratif ul-hadad jumlah yang akan datang ratif ul-atas jumlah yang akan datang ratif ul-idrus biar laku semuanya kayak apa wali-wali itu yang mempunyai senangnya melihat kita membaca dan membaca dan membaca itu pentingnya ratif kan disitu dan setiap kalimah per kalimah di dalam ratif mempunyai keistimewaan sendiri-sendiri itu diantaranya maka dari itu yang penting istiqomahnya maka saya mengatakan supaya bisa berjalan semuanya cukup ratif ul-kubro dibaca pada subuh tiap jumlah sekali sudah atau badal maghrib tiap lelatul jumlah lainnya silahkan mauratif ul-atas mauratif ul-idrus mauratif ul-hadad supaya semuanya bisa seimbang bisa dibaca semuanya kalau ada orang yang bertanya omas talan ratif ini dengan ratif ini tinggi mana pendapat itu tinggi mana pendapat tinggi mana pendapat punya apa punya B oh ya paling tinggi dia punya B salah yang paling tinggi ente sebab yang A dan B tidak merasa jadi wali ente merasa lebih tinggi bisa menunjukkan jadi yang paling tingginya ente jadi zablut ya inilah paham ya jadi justru ratif itu menguhuahkan coba di dalam ratif ul-hadad atau ratif ul-atas apa muslimin yang baca ratif ul-hadad saja tidak hatta jir masuk dalam semuanya masuk coba jadi ratif itu saling sinambung tidak saling terpecah hidat maka jangan sekali-kali tolong merendahkan salah satu ratif itu yang baik karena itu mencangkup tentang akhlak wal-hadad jangan sampai kita suhul adab kepada Habib Umar bin Abdur Rahman Abbas jangan sampai kita suhul adab kepada Habib Abdullah bin Al-Hadad jangan sampai kita suhul adab sama Habib Abdullah bin Bu Bakara Idrus dan lain-lainnya yang mempunyai ratif-ratif itulah dan saya ijazai ratif ul-gubro khususnya untuk kalian semua Barakallahu Al-Fatihah Terima kasih Terima kasih.